Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tuljalilkan Pembunuh berantai, kanibal, pedofil, dan nekrofil Atau berhubungan seks dengan mayat Itulah yang tercatat dalam sejarah kriminal Seseorang yang bernama Sutomo Miyazaki Asal Jepang yang juga mendapat julukan otak ukila Selain itu, ia juga meminum darah Dan menyimpan potongan tubuh korban-korbannya Namun sebelum lanjut Apabila teman-teman suka dengan video menggabar seperti ini Maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like Karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini Dan share juga ke media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu Dan segera mengatakan kepada teman-teman Apabila di bawah tayangan video ini Tombol subscribe masih berwarna merah Maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini Dan apabila teman-teman ingin berlangganan channel ini Maka silakan klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Karena channel ini upload setiap hari Oke lanjut Pada akhir Agustus 1988 Orang tua Mari Kono Seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang hilang Pihak keluarga menerima sebuah pakaian Di dalam kotak tersebut Orang tua Mari menerima kiriman Sebuah foto pakaian yang dikenakan Mari ketika dia menghilang Beberapa gigi kecil Dan sebuah kartu pos yang bertuliskan Mari Krimp Bons Investigate Prof Dan nantinya keluarga-keluarga lainnya akan menerima paket kiriman Mengerikan yang serupa seperti itu saat mereka mencari anak-anak mereka yang hilang Anak-anak yang hilang memang tidak akan pernah kembali ke rumah orang tuanya Karena mereka telah menjadi korban dari Sutomo Miyazaki Siapakah sosok Sutomo Miyazaki Sutomo Miyazaki lahir pada tanggal 21 Agustus 1962 Sutomo adalah anak pertama dari tiga bersaudara Namun ia dilahirkan prematur dengan cacat lahir Dimana persendian tangannya menyatu Sehingga ia tidak bisa menekuk pergelangan tangannya ke atas Karena kelainan fisiknya ini Ia dikucilkan dan dibuli ketika masa-masa sekolahnya Di sekolah dasar Itsukaichi Dan Sutomo kecil hanya memendamnya sendiri Ia menyadari bahwa teman-temannya menghindari Bahkan mengecek karena bentuk tangannya Untuk mengatasi penolakan sosial ini Sutomo lebih sering membaca komik mangga dan menggambar Al-Fatihah Lalu dia melanjutkan sekolahnya di Maida Nakano High School di Nakano, Tokyo Dan menjadi siswa berprestasi hingga kemudian nilainya turun secara drastis Dengan berada di peringkat ke-40 dari 56 siswa di kelasnya Semua itu karena kecintaan Sutomo pada buku-buku komik Dan ia tidak suka dengan PR yang telah membuat nilainya menurun Ia pun gagal masuk ke Universitas Meiji Begitu juga dengan mimpinya untuk menjadi guru bahasa Inggris pun lenyap Sutomo memilih berkuliah di perguruan tinggi junior lokal Dan belajar menjadi teknisi foto Setelah lulus pada pertengahan 1980-an Sutomo pindah kembali ke rumah orang tuanya Dan berbagi gambar dengan adik perempuannya Meskipun keluarga Sutomo sangat berpengaruh di Itsukaichi Yang memiliki usaha percetakan surat kabar Tapi Sutomo tidak ada keinginan untuk mengambil alih pekerjaan ayahnya Setelah penangkapannya Sutomo akan mengatakan bahwa Apa yang benar-benar ia inginkan adalah Didengarkan tentang masalahnya Tetapi ia menganggap jika orang tuanya lebih peduli pada kesuksesan finansial dan material Dalam hidupnya daripada memberinya perhatian Sutomo merasa tidak didengarkan dan terabaikan Sutomo pun menjauh di keluarga Dan di titik itu ia pernah memiliki keinginan bunuh li Sutomo tidak disukai oleh adik-adiknya Sutomo merasa adik perempuannya membencinya Mereka sering mengolok-olok Sutomo dengan sebutan si tangan lucu Mereka pun sering mengolok kakaknya seolah kesengsaraan yang dialami Sutomo tidak akan pernah sembuh Kelak di saat Sutomo mulai mencari korban-korbannya Ia sering memutilasi tangan para korban seolah memaksa anak-anak kecil tanpa dosa itu Untuk merasakan cacat seperti yang dialami Sutomo Di perguruan tinggi keanehan Sutomo semakin terlihat Dia pernah mengambil gambar selangkangan permain teknis wanita yang di lapangan Sutomo juga kerap membaca majalah porno Tetapi kemudian majalah porno pun menjadi membosankan baginya Mereka mensensor bagian yang paling penting katanya Di tahun 1984 Sutomo mulai mengarah ke gambar telanjang anak-anak yang tidak kena sensor Menjadi pembunuh Tidak diketahui apakah Sutomo Miyazaki memiliki gangguan mental Ataukah ini adalah akibat dari kematian kakeknya Karena setelah kematian kakeknya Sutomo telah berubah Anggota keluarga pun segera melihat perubahan dalam dirinya Mereka melaporkan bahwa Sutomo mulai mengintip saudara perempuannya saat mereka mandi Kemudian menyerang mereka ketika aksinya ketauan Dan pada saat ibunya mengetahui ahli ini Dan menasehati Sutomo agar lebih memperbanyak pekerja Ia bahkan menyerang ibunya Aku merasa sendirian kata Sutomo Pasca penangkapan kelak Setiap kali aku melihat seorang gadis kecil bermain sendiri Rasanya seperti aku melihat diriku sendiri Yang terburuk belum dimulai Pada Agustus 1988 Hanya sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26 Sutomo menculik Mari Kono Yang berusia 4 tahun menurut Sutomo Miyazaki Ia mendekati Mari di luar Membawa ke mobilnya lalu pergi Sutomo membawanya ke area hutan di sebelah barat Tokyo Dan memarkir motor Eh motor Dan memarkir mobil di bawah jembatan Tempat di mana mobil tidak dapat dilihat oleh orang yang lewat Selama setengah jam Keduanya melunggu mobil Kemudian Sutomo membunuh gadis kecil itu Meninggalkan pakaiannya dan memperkosanya Sutomo dengan hati-hati meninggalkan tubuh telanjang korbannya di hutan Dan kembali ke rumah dengan membawa pakaian korban Selama beberapa minggu Sutomo membiarkan tubuh gadis kecil itu membusuk di hutan Sutomo memeriksanya secara berkala Akhirnya dia memutuskan untuk memotong tangan dan kaki Mari Kono Dan menyimpannya di lemari Sutomo kemudian menelpon keluarga korbannya Dia menghela nafas berat di telpon dan tidak bicara sepatah katapun Jika keluarga itu tidak mengangkat telponnya Dia terus menelponnya sampai telponnya mendapat jawaban Dalam minggu-minggu ini Setelah menghilangnya gadis kecil itu Sutomo mengirimi keluarga Mari sebuah paket Bukti pembunuhan dengan catatan yang menyeramkan Investigasi dan penangkapan The Otaku Killer Akhirnya ditangkap ketika ia mencoba penyulikan kelimanya Pada bulan Juli 1989 Sutomo melihat dua saudara perempuan bermain di halaman rumah mereka Sutomo berhasil memisahkan si adik dari kakak perempuannya Yang menyeret ke mobilnya Sang kakak berlali untuk memanggil ayahnya Yang kemudian datang dan menemukan Sutomo sedang mengambil foto putrinya di dalam mobil Sang ayah menyerang Sutomo dan mengeluarkan putrinya dari mobil Tetapi tidak mampu menangkap Sutomo Yang melarikan diri dengan berjalan kaki Namun Sutomo kembali lagi untuk mengambil mobilnya Yang kemudian disergap oleh polisi Setelah penangkapannya Pihak baurang melakukan pencarian ke apartemennya Yang menemukan bukti-bukti yang mengerikan Di apartemen Sutomo Polisi menemukan lebih dari 5000 kaset video Beberapa film anime dan slasher Dan beberapa video buatannya yang menyalahgunakan mayat Mereka juga menemukan foto-foto korban lainnya Dan pakaian mereka Dan tentu saja mereka menemukan mayat korban keempatnya Membusuk di lemari kamarnya Tangannya hilang Sepanjang persidangannya Sutomo Miyazaki tetap tenang Wartawan mencatat bahwa ia hampir tidak peduli dengan penangkapannya Dan sama sekali tidak terpengaruh oleh hal-hal yang telah dilakukannya Atau nasib yang dihadapinya Psikoanalis yang memeriksanya selama persidangan Menunjukkan kurangnya hubungan dengan orang tua Sebagai tanda awal dari penyimpangannya Mereka juga mencatat akibat dari kurangnya komunikasi Dan hubungan dengan keluarganya Sutomo beralih ke dunia fantasi Termasuk film manga dan slasher Untuk memberinya hiburan Meskipun tiga tim analitik yang terpisah Memeriksanya Untuk menentukan apakah Sutomo memiliki gangguan kejiwaan Dan karenanya berhak atas hukuman ringan Tapi pengadilan akhirnya menyatakan Sutomo Miyazaki sehat Dan dengan demikian Memenuhi syarat untuk hukuman mati Pada 17 Juni 2008 Eksekusi dijatuhkan terhadap Sutomo Miyazaki The otaku killer akhirnya menghadapi hukuman Atas kejahatan mengerikannya yang dilakukannya Sutomo Miyazaki tewas di tiang gantung Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.